Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PENS TV Channel Yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini Dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita lihat Intro Pada episode malam ini Kita bakalan melihat apakah Jepri akhirnya akan jujur kepada Nopia Tentang apa sebenarnya yang menjadi penyebab Keluarga Pak Samsul sangat membenci keluarganya Di Taman Amarilis Kita pun akan melihat apa tindakan Pak Arjuna Yang akhirnya akan mengetahui Kalau Jepri sedang berada di Taman Amarilis Dan bagaimana juga dengan Joyang Kali ini akan dibuat sangat menyesal Dengan apa yang sudah dilakukannya Tentunya sobat semua Sangat penasaran dan ingin Segera menyaksikan alur cerita selengkapnya Seperti apa kisahnya Tonton video ini sampai dengan selesai guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya Buat yang baru saja bergabung dengan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Naima beserta keluarga Naima beserta keluarganya akhirnya pulang setelah mereka bosan Joe mencoba menghubunginya Naima malah merejek panggilan telpon dari Joe Joe pun akan dibuat sangat menyesal Karena sudah menyanyiakan kesempatan untuk membuktikan kesungguhannya kepada Naima Dan juga sudah membuat kekacauan di acara resepsi pernikahan Cepri dengan Opia Joe juga sebentar lagi akan dibikin menyesal seumur hidupnya Karena sudah berani membuat Pak Arjuna sangat murka kepadanya Sementara Hakim Kali ini lagi-lagi dibuat kecewa dengan perkataan ibunya yang mana Bu Indri kali ini kembali membahas soal bayi Tami yang kemungkinan bukan anaknya Hakim Karena saat itu Hakim bilang kalau dirinya tidak jadi pergi ke acara resepsi pernikahannya Cepri Karena dirinya membantu Tami mengurus bayinya Di adegan selanjutnya Cepri terlihat sedang bersama Novia di taman Amarilis Novia yang sebelumnya dibuat semakin penasaran dengan keluarga Samsul yang sangat membenci keluarga Pak Arjuna Terus mendesak Cepri agar Cepri mau menjelaskan apa sebenarnya yang membuat Pak Samsul dan keluarganya sangat membenci keluarga Cepri Cepri pun terlihat sangat tegang karena dirinya saat itu akan nekat menceritakan yang sebenarnya kepada Novia Tentunya sobat semua pun pasti akan dibikin tegang ketika menyaksikan momen yang mendebarkan tersebut ya guys Tapi bisa saja ya guys Pak Arjuna akan segera datang ke taman Amarilis menemui Cepri dan Novia Pada saat Cepri akan menceritakan apa yang Cepri sembunyikan selama ini dari Novia Sehingga Cepri tidak akan jadi jujur kepada Novia Tapi itu baru kemungkinan saja ya guys Bagaimana harapan sobat semua apakah Cepri lebih baik jujur kepada Novia ataukah Sobat berharap Cepri tidak akan membongkar rahasia besar tersebut Tulis jawabannya di kolom komentar ya guys Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari Pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini Dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini